Memajukan perekonomian keluarga menjadi perhatian caleg DPR RI dari Partai Perindo. Pelatihan memasak digelar di Bogor, Jawa Barat untuk memberikan keterampilan usaha bagi kaum ibu-ibu di sana. Tidak hanya itu, caleg Perindo juga rutin melakukan fogging untuk mencegah wapah demam berdarah. Kepedulian untuk memajukan perekonomian keluarga menjadi perhatian Muhammad Sopian, caleg DPR RI dari Partai Perindo. Bersama puluhan ibu-ibu di wilayah Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Sopian mengadakan cooking class membuat ayam goreng crispy yang tak kalah dengan buatan restoran ternama. Dengan menggandeng caleg lain, Sopian juga mengajarkan para ibu rumah tangga ini dalam memasarkan ayam goreng tersebut. Harapannya, ibu-ibu bisa menambah penghasilan yang berujung peningkatan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari acara ini adalah pertama kita memberikan pemahaman terhadap ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga dalam rangka memasak makanan, khususnya bagaimana cara memasak perekiran yang baik. Tentu ke depan ini adalah dalam rangka membangun perekonomian keluarga. Tak hanya memajukan perekonomian, Perindo juga fokus terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Seperti yang dicontohkan oleh caleg DPR RI Partai Perindo, Eva Mutia. Memasuki musim hujan, Eva memenuhi permintaan warga desa pasir angin Cilengsi Bogor yang ingin dilakukan fogging di lingkungannya. Ratusan rumah di 3 RT menjadi sasaran pengasapan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah. Ini merupakan program yang benar-benar membantu masyarakat, fogging itu kan membantu pengasapan ya supaya mencegah nyamuk demam berdarah DPD. Karena akhir-akhir ini kita mendengar karena pergantian musim, jadi banyak yang terkena DPD. Melalui para calegnya, Partai Perindo tidak pernah lelah dalam memberikan beragam program bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Perindo akan selalu memahami dan mengerti akan kebutuhan hidup masyarakat menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.